Masih mahalnya harga komoditi cabai dan kebutuhan lainnya membuat pemerintah daerah gerak cepat, guna meringankan beban masyarakat, salah satunya melaksanakan operasi pasar murah. Pada operasi pasar ini, masyarakat Kuala Tungkal tampak berantusias mendatangi gedung runtuh, guna membeli kebutuhan pokok seperti cabai merah dan lainnya. Meski cuaca gerimis, namun tidak menyurutkan masyarakat Kuala Tungkal menuju gedung runtuh, guna membeli kebutuhan pokok sebab pada Kamis pagi di Skoperindak Tanjung Jawa Pung Barat menggelar operasi pasar murah khusus kebutuhan yang kian mahal, seperti cabai merah dan bawang merah. Dalam kesempatan ini, Kabit Perdagangan dan Pasar di Skoperindak Tanjung Jawa Pung Barat, Marhalim mengatakan, melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran atau di tingkat pedagang menjadi perhatian serius bagi bidang yang ia pimpin. Salah satu dengan melaksanakan operasi pasar murah. Dengan operasi pasar murah, di bidang pedagang dipokuskan pada operasi pasar cabai merah, bawang merah dan telur ayam. Kegiatan ini diharapkan, apa yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat. Di tengah harga bahan pokok kian melonjak naik di penghujung tahun ini. Selamat pagi lagi, berkata dengan memanfaat masyarakat memangka menestabilkan harga ya. Nah harga, hari ini juga kita pasarkan pasaran untuk cabai merah, maksud dikisaran antara 80-90an. Nah untuk cabai hari ini juga kita pasarkan 70.000 per kilogram. Hari ini juga kita ada beberapa komunitas, ada 7 komunitas, berkata dengan ras, gula, minyak, bawang merah, cabai, dan telur. Sementara itu, Kepala Bulog Jabang Kuala Tungkal Arief Ahmadi Rahman mengatakan pihak Bulog juga turut bersinergi bersama pemerintah daerah dalam operasi pasar murah ini. Sebab produk Bulog juga merupakan kebutuhan masyarakat, yakni seperti beras SPHB, minyak goreng, dan gula pasir. Setidaknya ini dapat membantu masyarakat di tengah beras dan gula pasir yang kian masih mahal. Baik, jadi kami dari baru bulog akan tercabang Kuala Tungkal, bersama dengan pemerintah Kabupaten Tunggal Barat, dalam hal ini dinas pemerintah dan perdagangan menyelenggarakan kegiatan pasar murah. Bulog sendiri menyediakan beberapa komunitas yang dijual. Pertama ada beras SPHB atau beras medium, kemudian ada beras komersil, ada gula pasir, dan juga ada minyak goreng premium. Salah satu warga Kuala Tungkal, Abdullah mengatakan, ia sangat bersyukur dengan adanya operasi pasar murah ini. Sebab untuk harga cabai yang dijual pada kegiatan ini di harga Rp75.000 per kilonya. Sedangkan jika harus membeli di tingkap pedagang atau di pasar, harga cabai merah cukup mahal, yakni di harga Rp100.000 per kilonya. Ia berharap kegiatan ini terus berlanjut dan bukan hanya pada hari ini saja. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Masih mahalnya harga komoditi cabai dan kebutuhan lainnya, membuat pemerintah daerah gerak cepat. Guna meringankan beban masyarakat. Salah satunya melaksanakan operasi pasar murah. Pada operasi pasar ini, masyarakat Kuala Tungkal tampak berantusias mendatangi gedung runtuh. Guna membeli kebutuhan pokok seperti cabai merah dan lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.